Halo Nasira, ready? Oke, ini my issue. Yo, what's up? Balik lagi bersama gue, Mike. Dan kali ini gue akan ngebawain film Filipina lagi. Kalau gue liat-liat, ternyata kalian pada suka film Masiya. Film kali ini berjudul USX Heart. Yang mana menceritakan tentang seorang suami istri yang bahagia. Namun tiba-tiba di tengah hubungannya, mereka dilanda keguncangan hubungan. Yang mana seorang laki-laki ini melakukan pentas budaya berdua bersama seorang selebgram. Daripada bernama lama, kalian langsung aja bisa tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Dev. Yang merupakan seorang pemain basket terkenal. Yang dikala itu, sedang melakukan sesi pemutretan untuk sebuah sponsor dengan fotografer yang lagi magang. Nah, fotografer tersebut bernama si Mary. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka pun berpacaran. Karena mereka mempunyai suatu perasaan yang berbeda. Sedangkan di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Lila. Dan ia merupakan penggemar berat dari si Dev. Yang selalu update berita terbaru darinya. Nah, diceritakan si Dev ini mengalami cedera yang sangat parah. Mengakibatkan ia pensiun dini. Dan beralih profesi sebagai staff pelatih basket. Sekaligus membuka usaha makanan siap saji. Hingga tak ternasa empat tahun pun telah berlalu. Dimana Dev dan Mary kini telah menikah. Dan sedang mempersiapkan kehadiran sebuah hati. Namun, di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba menghilang begitu saja. Karena ia mengalami pandemi yang membuat usaha si Dev bangkrut. Ia pun dipecat sebagai staff pelatih. Akibat Liga Basket yang berhenti tanpa kemastian. Dampak dari semua itu membuat si Mary menjadi stres. Dan akhirnya si Mary keguguran. Akibat permasalahan ekonomi tersebut, Dev lantas menyarankan agar ia menjual kedua rumah mereka. Untuk biaya bertahan hidup. Namun si Mary menolaknya. Dikarenakan si Dev tidak memberikan solusi yang terbaik. Sehingga membuat si Mary semakin emosi kepadanya. Tak berselang lama, si Dev pun mendapatkan orderan makanan dari seseorang. Dan janjian bertransaksi di kesokan harinya. Nah, ternyata ia memesan makanan tersebut ialah si Nina. Dan terlihat si Dev ini terpesona pada pandangan pertama. Hingga membuatnya menjadi sangat salah tingkah tuh. Nah, di satu sisi si Lila yang kini telah dewasa. Tentu tak menyanyiakan kesempatan emas itu. Dan ia pun lantas mengajak si Dev untuk makan bersama. Karena si Lila ini udah tergila-gila banget nih sama idolnya. Dev pun mengajak Lila ke tempat pribadinya yang lain. Dan di sana, mereka pun saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Dimana Lila bercerita jika ia merupakan selebgram. Dan berterus terang, ia sudah menjadi penggemar berat si Dev sejak kecil. Bahkan, mereka pernah dekat. Namun di sana si Dev mengatakan bahwa ia udah gak inget lagi. Karena udah terlalu lama buat diinget. Lila juga mengatakan jika ia mengetahui istri si Dev yang saat ini sedang merintis usaha menghias. Dan juga sedang bekerja dengan bibi sahabatnya yang memiliki kedai kopi. Perbincangan mereka pun cukup lama disertai minum-minuman bersama. Ia membuat Lila kepanasan. Dan ia memberi kodo keras kepada si Dev untuk melakukan adu mekanik bersamanya. Dev yang kebetulan sudah lama tidak melakukan asupan nutrisi. Lantas ia tidak menyianyikan kesempatan tersebut nih. Dan akhirnya mereka pun melakukan adu mekanik bersamanya. Selesai pentas budaya bersama, secara diam-diam Lila memotok kedekatan mereka tanpa sepengetahuan Dev. Bahkan setiba di rumah Dev, ia selalu ditelepon oleh si Lila. Dan langsung memblokir nomor tersebut. Karena ia merasa sangat takut buat ketahuan. Tapi akhirnya, si Dev ketahuan juga oleh si Mary. Dan tentunya hal tersebut membuat si Lila menjadi emosi nih. Di keesokan harinya, ia mengikuti Dev hingga ke tempat kerjanya secara diam-diam. Dan saat bertemu dengan Dev, Lila mengeluapkan emosinya. Karena kan idulanya itu kabur begitu saja. Dan Dev lalu meminta maaf dan menjelaskan jika ia sudah berkeluarga. Serta menganggap itu semua hanyalah cinta satu malam saja. Lila yang tidak terima perlakuan seperti itu, ia pun lantas curhat ke sosial medianya sendiri. Mengenai perilaku dari idulanya tersebut. Lalu di keesokan harinya, pada saat Lila datang ke kedai bibinya. Ia tidak sengaja bertemu dengan si Mary. Mereka pun lalu berkenalan dan singkat cerita, mereka menjadi temannya saat akrab. Mary lantas langsung menyadari jika video viral yang ia tonton adalah sosial media dari si Lila. Dan menanyakan apa yang telah terjadi. Di sana, Mary belum tahu jika curhatan itu adalah untuk si Dev suaminya sendiri. Lila lalu mengatakan jika itu hanya curhatan biasa kepada seseorang yang telah menyakiti hatinya. Mendengar hal tersebut membuat si Mary menjadi kasihan dan langsung menyemang hatinya. Sejak menerima perhatian kecil itu, ia kini berbelok dan menaruh hati kepada si Mary. Nah, pada saat Mary pulang ke rumahnya, ia melihat Dev begitu berantakan. Yang ternyata, ia sedang menggunakan obat-obatan. Mary pun menjadi emosi di saat ekonomi yang sedang tidak menentu. Dev justru mengaburkan uangnya dengan membeli barang haram tersebut. Dev beralasan jika ia membeli itu untuk menghilangkan stresnya sejenak. Namun, si Mary tidak menerima argumen dari si Dev yang membuat ia semakin emosi dan pergi meninggalkan Dev begitu saja. Mary pun langsung ke kedai kopi itu dan mengajak Lila bertemu, guna menghilangkan stresnya. Mary lantas meminta Lila untuk menjadi model fotonya. Yang dimana, kopi yang telah lama ia tinggalkan pasca menikah dulu, perlahan-lahan mulai kembali. Singkat cerita, Mary pun mulai suka kepada si Lila. Di sana, ia pun bertanya apakah Lila memiliki seorang pacar. Sembari memberi kode jika dulu ia merupakan seorang lesbiola, ia pun mendengar hal itu membuat Lila tanpa basa-basi langsung mengakukan adu gesek bersama si Mary di tempat tersebut. Hal itu membuat mereka berdua melupakan masalah mereka sejenak. Nah, keesokan harinya si Mary pun mengundang Lila untuk datang ke rumahnya. Saat melihat foto Dev, Lila pun kembali emosi dan mencoba meninggalkannya di sana. Beruntungnya si Mary datang tepat waktu dan menggagalkan aksi Lila tersebut. Lila lantas berterus terang jika ia pernah melakukan pentas budaya bersama si Dev. Dan ia menunjukkan bukti-bukti yang dibawanya. Hal tersebut membuat Mary menjadi emosi dan langsung mengusirnya seketika. Mary yang sudah lelah dengan perilaku Dev, kemudian meninggalkannya. Dan ia pergi ke tempat Lila untuk menghilangkan stresnya kembali. Ia pun sembari meminta maaf atas perlakuannya tadi. Sesudah beres beradu mekanik, ia pun kembali pulang ke rumah. Dan ia berdebat lagi nih dengan suaminya di sana. Mary berkata jika ia sudah tahu semuanya. Dan Mary jujur kalau ia melakukan hal yang sama untuk membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu, Dev pun sangatlah marah. Dan ketika si Dev akan nyemes si Mary, untungnya Lila datang tepat waktu. Ia pun meluapkan emosinya kepada Lila. Dan di saat ia lengah, si Mary nyemes balik si Dev. Hingga membuat Dev pingsan seketika. Sesudah Dev sadar, Mary pun berkata, jika Lila akan tinggal bersamanya. Dan di saat nasi Mary berkata jujur, jika ia mencintai mereka berdua. Dev, dengan sangat terkejut, menganggap hal itu adalah perbuatan yang sangat tidak benar. Namun, Mary tidak peduli dengan semua ucapan dari suaminya tersebut. Dan sesudah itu, hari demi hari mereka lalui bersama-sama. Dev yang awalnya belum bisa menerima, pelan tapi pasti ia kini mulai terbiasa. Dikarenakan Mary mengajak mereka untuk melakukan adem mekanik bertiga. Dan film pun diakhiri dengan Andy yang sangat membagongkan. Banyak plot twist di cerita ini. Semoga kalian bakal seneng nonton film full movie-nya. Sekian dulu cerita hari ini. Gue Mike pamit undur diri. Bye-bye. Terima kasih.